Ramai negara sok atur Indonesia, karena ekspor Indonesia langsung bungkam dengan smelter raksasa. Pasokan timah murni Indonesia ternyata berkontribusi besar pada pasokan timah dunia. Tidak tanggung-tanggung Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua sebagai produsen timah terbesar di dunia. Pekerjaan besar, apa yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar yang namanya timah. Betul-betul semuanya bisa terintegrasi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Punya smelter di sini, itu semaunya ngatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga itu, supaya pemilik-pemilik smelter tadi itu, itu juga pemilik-pemilik UP tadi, juga memasok tadi ke smelter ini dengan harga yang pantas. Itu karena anak-anak. Sahabat bagi-bagi, gak mau diatur oleh antek-antek barat seperti Singapura, Indonesia justru akan bangun ladang smelter raksasa untuk melawan Singapura. Banyak negara rame-rame ingin membuang SDA Indonesia karena tidak konsisten dalam hal ekspornya ke luar negeri seperti halnya Singapura, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat. Tetapi dengan konsistennya Indonesia dalam menjalankan hilirisasi Indonesia, kini semakin hari semakin membuat organ dalam tubuh manusia merinding. Lantaran, pemerintah Jokowi sekarang akan membangun smelter timah segede raksasa dan ekspornya pun akan dihentikan di tahun depan. Hal ini akan membuat cuan Indonesia sangat meningkat pesat hingga melibihi kapasitas tahunan kemarin. Nah, lantas apakah benar Indonesia akan mendapatkan timah raksasa? Apakah benar Indonesia akan menyetop semua bahan mentah timah ekspor Indonesia ke luar negeri? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan memang menggebu-gebu jika bicara hilirisasi mineral di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak yang bertanya kepada Luhut soal alasan dibalik pelarangan ekspor nikel yang dipercepat. Kebijakan ini sampai diduga bakal menguntungkan smelter-smelter nikel China yang banyak beroperasi di timur Indonesia saat ini. Namun dibantah tegas oleh Luhut karena justru dengan ekspor mentah-mentah yang akan menguntungkan China. Sepanjang sejarah negeri ini tidak memiliki peta rantai pasokan yang jelas untuk tambang mineral. Mulai dari biji mentah sampai nanti barang jadi setelah dari smelter hingga hanya ingin ekspor barang mentah dan hasil uang 350 juta USD. Sahabat bagi-bagi, Luhut sendiri sekarang menyakini jika Indonesia tidak punya smelter bakal diatur oleh Singapura. Harganya ditentukan sendiri oleh Singapura. Makanya Indonesia yang sekarang menemukan smelter raksasa dalam hilirisasi bakal melawan kebijakan Singapura karena sudah menemukan harta karun hasil dari timah. Sementara dengan hilirisasi bisa datangkan lebih banyak untuk komoditas serupa yakni mencapai 5,8 miliar USD. Dengan membangun smelter, pemerintah akan punya peran untuk menentukan harga hingga tak cuma diatur oleh negara yang punya smelter. Apalagi tambahnya di timah juga ditemukan rare earth di mana mineral ini diburu oleh Amerika Serikat. AS lagi kepusingan tujuh keliling karena rare earth China tidak mau diekspor. Lantas, apakah Indonesia menyetop ekspor timah tersebut? Sahabat bagi-bagi, banyak sekali ramai negara sekarang sedang mengancam Indonesia termasuk dalam hal ekspor bahan mentah Indonesia karena menyetop semua ekspornya hingga sekarang timah Indonesia. Presiden Jokowi Dodo hingga kini masih menimbang-nimbang terkait waktu pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor komoditas timah. Ada pun salah satu faktor yang menjadi pertimbangan presiden antara lain. Kesiapan pabrik pengolahan dan penemunian atau smelter timah baik milik badan usaha milik negara BUMN maupun swasta. Jokowi berharap pergerakan hilirisasi pada komoditas timah bisa segera mengikuti apa yang sudah pemerintah lakukan pada komoditas nikel. Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor mineral timah akan meningkat. Menurut Jokowi, dengan adanya smelter baru di PT Timah, presiden berharap nilai tambah di dalam negeri akan semakin meningkat serta lapangan pekerjaan yang luas akan terbuka. Banyaknya smelter timah di darah ini turut berdampak positif bagi perekonomian warga setempat. Sepertiga dari perekonomian darah ini disumbang dari komoditas timah. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia dikecam keras lagi dan digugat oleh negara maju lainnya? Mampukah Indonesia bisa menjadi negara maju jika menyetop semua ekspor dan terus menggenjot hilirisasinya? Semoga Indonesia maju dan terus merdeka. Merdekalah Indonesia seutuhnya merdeka. Hurra! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!